Satu lagi, karena masalah komunikasi ini antara laki-laki dan perempuan sekarang banyak risetnya dari neuroscience Saya berharap ibu-ibu banyak belajar tentang bedanya otak laki-laki perempuan ya bu Jadi gak sering bertanduk Contoh, contoh gini Jadi otak manusia itu kan terbagi dua Terbagi dua, ada kiri, ada kanan Terbagi duanya persis belahan hidung Coba ibu kasih gini dulu Ke atas, ke atas Nah, terbelahnya begitu ya Dan gak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir ya Jangan merasa yang rambutnya belah pinggir miring sebelah Terbelahnya gini Nah, ada otak, ada anatomi otak yang di tengah ini Kita biasanya sebut namanya korpus kolosum Rupanya korpus kolosum wanita lebih tebal dari pria Lebih tebal 30% Gara-gara lebih tebal itulah, ini kan fitrah ya Maka, wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu Ibu sering begitu? Masa? Nyuapin, balas WA, kaki ngepel Ya, itu karena otak tengahnya perempuan lebih tebal 30% Nah, jadi kita suka merasa kita multitasking Padahal itu fitrah Nah, pria karena lebih tipis 30% Maka, pria itu Kalau mengerjakan sesuatu di depannya Itu cepat konsentrasi Dan pada saat konsentrasi pendengarannya menurun Ini yang membuat pria Apabila mengerjakan sesuatu hal di depannya setelah lebih 10 menit Dia tidak akan mendengar apa yang wanita katakan padanya Ini yang kadang membuat pertengkaran suami istri Jadi kadang, ibu kalau panggil suami yang sedang baca koran dan nonton TV Berapa kali panggilnya, bu? Berkali-kali Berkali-kali, kan? Apa rasanya, bu? Kesel? Bukan suami tidak mau mendengar Memang mereka sedang konsentrasi pendengaran menurun Dan sebetulnya para suami suka curhat juga sama saya Kalau ada sesi-sesi curhat Mereka bingung, kenapa istri-istri kalau panggil suami matanya melotot? Kenapa? Karena suami tidak tahu kalau itu panggilan ketiga Yang kita cantik itu di panggilan pertama Mas, dia tidak dengar Karena sedang konsentrasi Masih cantik, kan? Panggilan kedua Mas, tidak dengar Mulai, mas Jadi pas nengok Pas nengok gitu, kan? Jadi pas nengok Itu suami merasa, kenapa sih kalau panggil melotot? Itu juga membuat suami itu tambah kesel Tambah juga merasa, alah Ya, percuma juga saya bikin sesuatu gitu Jadi ini yang harus banyak selalu diingat Dipelajari juga Karena ini nanti menyelamatkan Insya Allah Ya, iya Dan juga apa Tadi yang seperti Ustaz Malana bilang Kita perempuan Betul itu Dalam risetnya adalah Karena otak bicaranya perempuan beda dengan otak bicaranya laki-laki Otak bicara laki-laki Programnya ada di otak belahan kiri saja Perempuan, kiri, dan kanan depan Potosan cerewet Cerewet itu komplikasi, Ustaz Jadi Karena cuma di belahan kiri otak bicaranya pria Maka pernah dihitung-hitung oleh ilmuwan Dalam sehari pria itu rata-rata komunikasinya hanya 7.000 Pria yang pendiam 5.000 Pria yang memang wataknya pembicara bisa 9.000 Wanita karena otak bicaranya kiri dan kanan depan Itu setelah dihitung-hitung Rata-rata komunikasi wanita perharinya 20.000 Ada juga sih yang pendiam 16.000 Pendiam Ya Di sini yang sering bikin konflik Membuat wanita suka kesal sama suaminya Padahal bukan karena itu Masalahnya adalah komposisi bahasa yang sangat berbeda 7.000 dan 20.000 Makanya kadang-kadang wanita kalau WA suaminya panjang lebar Dijawab Oka marah Padahal gak usah marah Saya awalnya begitu Kalau dijawab Oka sama suami saya akan nesu Tuh kan dia gak sayang lagi sama aku Tapi sekarang setelah tahu ilmunya Panjang lebar WA dijawab Oka malah bangga Ya Allah laki-laki banget suami gue Oke semuanya luar biasa